Karena busur wijaya yang dimiliki Karna, Karna menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia. Karena alasan ini, Krishna memberitahu Arjuna bahwa selama Karna memiliki busur kemenangan di tangannya, ia menjadi tak terkalahkan. Bahkan pada saat-saat terakhir Karna, Krishna pergi menyamar sebagai seorang Brahmana untuk meminta gigi emasnya. Tetapi apa yang Karna berikan kepada Maha Dewa di detik-detik terakhirnya? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Ada banyak kualitas dari busur wijaya yang tidak ada dalam busur gandiwa Arjuna. Busur tersebut dibentuk dengan indah oleh Wiswakarma sendiri. Dan busur wijaya diciptakan untuk menghancurkan kota Tripura oleh Dewa Siwa. Dewa Siwa kemudian memberikan busur kemenangan ini kepada Dewa Indra. Dan Dewa Indra telah menghancurkan iblis berkali-kali dalam pertempuran dengan busur yang indah dan juga kuat itu. Dikatakan bahwa para iblis tidak takut kepada Dewa Indra, melainkan mereka takut dengan busur kemenangannya. Selain itu, ketika kesatria telah membunuh ayah dari para surama yaitu Jamadagni. Dewa Siwa kemudian menyuruh Dewa Indra untuk memberikan busur wijaya ini kepada para surama. Karena busur inilah para surama bisa menumpas semua kesatria di seluruh dunia. Karena sendiri adalah murid dari para surama. Dengan berbohong kepada para surama. Karena kemudian dikutuk bahwa dia akan melupakan pengetahuannya di detik-detik terakhirnya. Bagaimanapun juga para surama telah menganggap karena sebagai murid kesayangannya. Ia menjadi sedih setelah melontarkan kutukan kepadanya. Oleh sebab itu, para surama kemudian memberikan busur wijaya kepada Karna. Tetapi setelah mendapatkan busur kemenangan tersebut, Karna tidak pernah menggunakannya. Karena-Karna ingin menggunakan busur kemenangan itu di hari dia sendiri akan bertarung melawan Arjuna di medan perang Kurusetra. Dan pada hari ke-17 perang Mahabharata, Karna sendiri mengangkat busur kemenangan di tangannya untuk pertama kali duel dengan Arjuna. Namun sayangnya, ketika roda kereta Karna tenggelam ke tanah, dia pun turun untuk melepas roda kereta dan meninggalkan busur wijayanya di atas kereta. Krishna telah mengetahui bahwa jika Karna kembali mengangkat busurnya, maka akan sulit baginya untuk menyelamatkan Arjuna. Jadi Krishna meminta Arjuna untuk membunuh Karna dalam keadaan Karna tanpa senjata. Begitu Parasurama mengetahui mengenai kematian Karna, dia kemudian berlari untuk menemui Karna di medan perang dan mengatakan bahwa Karna kutukannya lah pengetahuan Karna telah diambil darinya. Itulah mengapa Karna telah berada di situasi seperti itu. Parasurama kemudian berkata, Wahai muridku, maafkanlah aku karena telah mengutukmu. Sebelum Ana mencapai kebebasan, letakkanlah busur kemenanganmu di kaki Mahadewa. Sehingga seorang pejuang hebat sepertimu akan dikenang sepanjang hayat. Kemudian setelah itu, semuanya berdoa kepada Mahadewa dan mengembalikan busur wijaya kemenangan kepada Mahadewa dengan meletakkannya di kakinya. Mahadewa menjadi sangat senang. Mahadewa kemudian berkata, Wahai putra, datanglah dalam bayang-bayang berkatku. Anda akan mendapatkan tempat rindah di surga. Setiap kali ada pertemuan Mahawirya, semua pahlawan akan mengagung-agungkan nama Anda. Karena merasa sangat bahagia hatinya mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Mahadewa. Setelah itu, karena pun mencapai kebebasannya. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!